Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Dapur Fani di video kali ini aku ingin buat cemilan singkong Thailand ini tuh singkongnya legit banget pokoknya rasanya enak jika ingin tahu bahan dan cara buatnya ikutin videonya sampai habis bahannya 1 kg singkong yang sudah aku potong dadu 1300 ml air putih 200 gram gula pasir 2 lembar daun pandan setengah sendok teh garam siapkan panci dan didihkan air lalu masukkan singkong kemudian masukkan daun pandan dan garam kemudian aduk dan masak menggunakan api sedang sampai singkongnya empuk ini singkongnya sudah mulai empuk lalu masukkan gula pasir aduk sampai semua bahan tercampur rata dan kuahnya mengental seperti ini sudah cukup kuah singkongnya sudah mengental sisihkan dan dinginkan terlebih dahulu sambil menunggu singkongnya dingin aku akan membuat pelas singkong Thailandnya bahannya 250 ml air 2 sendok makan susu kental manis 2 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam 1 saset santan instan dan 1 lembar daun pandan panaskan wajan dan masukkan air putih kemudian tambahkan santan instan selanjutnya tambahkan susu kental manis kemudian tambahkan gula dan garam lalu tambahkan satu lembar daun pandan kemudian masak sampai santannya mendidih setelah santannya mendidih masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air lalu aduk sampai adonan pelanya mendidih dan mengental seperti ini sudah cukup adonan pelanya sudah mendidih dan sudah mulai mengental matikan api dan dinginkan terlebih dahulu ini dia singkong Thailandnya sudah jadi aku tambahkan parutan keju sebagai toppingnya ini tuh singkongnya legit banget dicampur dengan velanya yang gurih pokoknya ini wajib banget untuk dicoba jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like share dan subscribe channel youtube Dapur Fani dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati